Intro Ada si orang Iban yang ada di Kabupaten Kabupaten Sulu Saya membawa ada 4 temenggung di wilayah Iban, Kabupaten Kabupaten Sulu Kami ada 6 temenggung Pak Keberadaan Iban di Kabupaten Kabupaten Sulu itu ada di 9 kecamatan Yaitu Putusibau Utara Kemudian Baluhulu, Batang Lupar atau yang dikenal dengan Lanja Kemudian Badau, Nangakantu, Puring Kencana, Jongkong dan juga Bunut Hilir Ada satu tempat juga sebenarnya masyarakat Iban semua Tetapi secara budaya mereka sudah hilang Tapi dalam beberapa waktu yang lalu mereka pernah datang ke kami Mereka meminta buku adat Iban Lalu mereka hanya penerapan hanya soal saksi-saksi adat Tapi budaya tidak karena mayoritas mereka sudah menjadi pemeluh muslim Yaitu di Sungai Besar di Budutulu Itu juga ada orang Iban disitu Saya hanya menyebutnya di 9 kecamatan Karena memang kalau dari sisi budaya dan juga ada di setiap Di Kabupaten 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 Sulu Yang kami pelajari, karena saya tidak tahu persis Tapi ada 4 suku yang masuk dalam Ibanic Group Yaitu Iban itu sendiri, kemudian Kantuh, Suwain, Seberuang Iban yang ada di Kabupaten 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 Sulu Masih mempertahankan rumah betak Di sana ada 81 rumah betak Di komunitas masyarakat Iban yang berada di 9 kecamatan tadi Kemudian budaya gawainya juga masih dipertahankan sampai sekarang Orang Iban itu ketika ada Timang Yang namanya Timang Itu Tampun Juah itu ada masuk dalam cerita Timang itu Dari kakek nenek kami juga Bahkan sampai orang tua kami yang hadir pada hari ini Dalam ceritanya juga sangat mengakui Bahwa kita ini berasal dari Tampun Juah Dulu orang yang berada dalam Tampun Juah itu Kalau menurut cerita versi Iban yang ada di Kabupaten Sulu Itu adalah Iban Ketika kami pelajari apa Iban Ternyata sebutan Iban itu adalah manusia Itu yang tidak banyak diceritakan Tapi kalau di dalam versi Iban Dia mulai berpisah ketika dengan Kantuh Karena ceritanya ada dua adik-beradik ini Sebarangnya Padahal kalau diceritanya tadi bahwa Iban itu adalah manusia Nah bukan langsung menjadi suku Ketika dia menjadi suku Itu kan hasil penelitian Para ahli Sudah mulai membeda-bedakan Atau memilah-milah Ini suku Iban Ini suku Budayu Ini suku Kantuh Dan sebagainya Nah kemudian Di dalam cerita masyarakat Iban Ketika manusia berada di Tampun Juah Waktu itu Belum ada terpisah antara manusia dan orang Panggau Orang Panggau itu Tadi Pak Temung bilang orang gaib Orang yang tidak kelihatan Orang kayangan Orang yang memiliki kemampuan yang lebih Belum ada pemisahan Bergabung antara manusia-manusia yang tinggal di Tampun Juah ini Nah kemudian Manusia yang tinggal di pilihan Tampun Juah ini Saling melihat Bercerita Bersama-sama Berburaung Ada yang nakal Ada yang baik Dan sebagainya Nah kemudian Ada sedikit permasalahan memang Waktu itu Orang tidak terlalu patuh kepada hukum yang berlaku Jadi Bapak kawin dengan mama Atau anak kawin dengan bapak dan sebagainya Nah menurut pengakuan orang Iban yang ada di Kabupaten Sulu Bahwa munculnya Hukum adat yang disebut dengan adat Jadi Mali Itu adalah di Tampun Juah Adat Jadi Mali itu yang paling pertama di Tampun Juah Setelah ada Jadi Mali itu Orang yang karena perbuatannya melakukan Jadi Mali itu dulu sebelumnya di Tampun Ditombak pakai bambu Di Rajak Nah hanya mungkin bahasa Juahnya saja beda Kalau saya mendengar penjelasan orang tua Tapi mereka tidak menyebut bahwa kata Juah itu sudah pasti ada kemungkinan Malu mereka Bahwa yang disebut dengan Tampun Berjuah Tampun Berjuah dalam bahasa Iban di sana ditombak pakai bambu Setelah terjadi hukum adat itu Lalu ada sekelompok manusia Ini secara tanpa sengaja Mereka mendapatkan Kalau dalam bahasa orang Iban Sili tedung Kulit tedung Jadi kulit tedung ini Dililitkan di kepala Akibat dililitkan di kepala ini Tiba-tiba Tidak kelihatan Tidak kelihatan Dan ini terjadi sekian lama Ngomong bisa Didengar Tapi orangnya tidak kelihatan Akhirnya orang Iban tadi Manusia yang merasa risih Sepertinya dia diintip terus Dilihat terus Lalu seperti sudah tidak cocok Tidak cocok bersama di tempat ini Apalagi kerjanya orang Panggau Nah diistilahkan waktu itu Mereka keling Mereka lajar Itu Diistilahkan sebagai orang Panggau Kerjanya orang Panggau waktu itu Nyabung mensia Nyabung mensia itu Setelah dia disuruh Ini suruh jadi manuk sabung Suruh pelai Tapi nanti didamaikan lagi Pelai Damaikan lagi Kerjanya begitu terus Kemudian tidak menerima Ini akhirnya memisahkan diri Panjang sebenarnya Banyak memang cerita Tapi mungkin kami memberikan Gambaran singkat Nah kemudian Nah kemudian Pengakuan Iban yang ada di Kepua Sulu Itu mereka melakukan perjalanan Melalui Batang Merakai Kemudian Masuk ke Batang Lupar Dulu Tidak ada pemisahan Antara Indonesia dan Malaysia Jaman itu Masuk ke Batang Lupar Dari Batang Lupar Kemudian ke Batang Aik Yang ada dekat Lubuantu Dari Batang Aik Baru masuk ke Wilayah Kami yang sekarang Yang ada Di Indonesia Yang saya sebutkan tadi Ketika mereka melakukan perjalanan Memisahkan diri Dari Tampun Jua ini Hilang cerita Ilang cerita Tentang hukumnya Itu hilang Tidak ada cerita Itu dimana Kemudian Bagaimana hukum itu Diperlakukan Tapi kerjanya Perangpus Orang-orang Iban Yang perjalan ke sana Kerjanya Ngayau Ngayau Lalu kemudian Hadir Seseorang Yang sekarang Di sana itu Dianggap Bahlawan Oleh orang Iban Yang dikenal dengan nama Temenggung Simpe Temenggung Simpe ini tadi Inilah yang memulai Baru lagi Tentang hukum adat Yang berlaku di sana Karena dia adalah Dianggap sebagai Temenggung pertama Suku Iban Sebelumnya Belum ada temenggung Kalau di sana Dia merupakan temenggung pertama Yang dianggap oleh orang Panggau Yang anehnya Yang dianggap oleh orang Panggau